Terima kasih followersnya cepet balik cuman karena Christmas sama New Year jadi orang yang disana itu baru pada aktif lagi baru minggu ini gitu jadi udah masuk laporan sih cuman tinggal nunggu aja, kayak gitu-gitu kan takes time ya oke, ini ga sih kan Niki bikin Instagram lagi untuk yang kedua lagi? iya yang nikitamirzani mawardi underscore 172 nah itu mau dicentang biruin juga atau ga sih? engga lah satu aja yang centang birunya kenapa nih? eh yang itu followersnya lebih banyak, kalo yang second aton kan sebenernya hanya untuk naruh foto-foto yang proper yang dipoto sama fotografer aja gitu oke kelebihan lo berapa banyak tuh nih Instagram yang centang biru tuh luar biasa potensi menghasilkan uangnya sejauh ini belum itu? halo gua mah ngaslin duit dari mana aja cuman kalo dari Instagram itu kan kalo dapet endorse biasanya uangnya gua gua misalkan kayak gini, gua dapet uang endorse nih, nah gua udah tau tuh uang endorse gua itu berarti untuk bantu-bantu orang-orang yang butuh gua tolong gitu jadi uangnya dari situ, ya cuman gara-gara Instagramnya jadi ga ada sekarang tadinya gua bantu orang jor-joran, sekarang kayak ya seadanya dulu deh, segini dulu gitu, tapi tetep bantu potensi yang ilang berapa ratus juta, berapa ya mungkin? kalo udah hitungan sekarang udah mau, ini udah mau almost one month ya, ya bisa dihitung miliaran lah karena kan per satu kali address, satu hari kan gua bisa 20 postingan, story, dua feed, kayak gitu artinya orang yang merepost lu itu, maksudnya bukan hanya merugikan lu secara pribadi, tapi juga orang-orang yang selama ini sering lu bagi iya, iya memang begitu, makanya gua sih sebenernya ga ada masalah juga, mau Instagramnya bon, mau apa cuman kalo dari uang Instagram itu, gua bisa aku laksikan ke yang lain, yang lebih penting gitu kayak bencana alam, kayak kemaren kan siapa yang waktu yang di Sukabumi sempet longsor, akhirnya rumah banyak yang rusak, ya kan siapa yang bantuin? gue, gitu gua bagi-bagi voucher yang bisa ditukur sama, bisa diganti sama bahan bangunan gitu itu kan dari gua, satu kepala keluarga ada yang dapet tiga voucher, satu vouchernya itu hibisnya satu juta makin rusak rumahnya, makin banyak voucher yang didapet gitu, cuman kalo sekarang ya jadinya ya kayak begini tapi dengan banyak, dengan akun lu ilang gitu, ada ga sih klien yang, yaudah gapapa dia di second akun? ada beberapa, tapi gua selalu bilang sama klien gua, sabar dikit ya gitu, sayang kalo di posting, semua orang yang bekerja sama-sama gua tuh orang-orang baik jadi mereka bisa memaklumi, dan mereka bilang gapapa di posting di second akun aja, tapi guenya ga mau, gua bilang sabar dikit lagi gitu adanya second akun ini, jadi lu nurunin rate atau gimana nih? rate sama aja, ga ada yang turun rate sama aja, ga ada yang turun rate sama aja, ga ada yang turun rate sama aja rate sama aja rate sama aja